Ya, dengan mengucapkan atas rahmat Tuhan yang Maha Esa, webinar rangkaian pembukaan, pembukaan rangkaian Kongres PAG Mini keempat, dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Kepada Bung Resda, dipersilahkan. Begit perjuangan kita, Merdeka, Alumni Gemeni, Marhan, Merdeka. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, saya kira kita punya waktu yang agak pendek ya, tetapi mari kita manfaatkan secara efektif waktu yang tersedia ini. Bahwa pada hari ini kita menyelenggarakan satu diskusi, yakni kiprah alumni Gemeni dalam konsolasi politik nasional, sejarah, dan harapan ke depan. Diskusi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Kongres yang akan dilangsungkan pada bulan Juni 2021, Kongres Persatuan Alumni Gemeni, itu yang pertama. Yang kedua, diskusi ini juga bertepatan dengan momentum hari ulang tahun Gemeni atau disnatalis Gemeni yang ke-67 ya. Tentu usia 67 tahun bukan usia yang muda lagi, dan banyak hal yang terjadi sepanjang waktu itu ya, kiprah sosial, politik, kenegaraan, dan lain sebagainya. Dan tentu kita akan dihadapkan pada perkembangan zaman yang menghadirkan beragam tantangan dan sekaligus peluang-peluang baru. Bapak-Ibu sekalian, telah hadir bersama kita sejumlah narasumber yang sekaligus juga tokoh penting dalam, tidak hanya semasa bergemeni tetapi juga dalam perjalanan organisasi alumni Gemeni ya. Yang pertama adalah Bang Teo El Sangbuaga, beliau adalah ketua Dewan Pakar di PPPA Gemeni untuk periode 2015-2020. Kita beri aplos untuk Bang Teo El Sangbuaga. Yang kedua adalah Bang Palar Batubara, beliau adalah ketua Presidium Persatuan Alumni Gemeni periode 2006-2010. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Bang Palar Batubara. Beliau adalah ketua Presidium Persatuan Alumni yang pertama Bang ya, betul ya. Berikutnya juga hadir bersama kita yang sekaligus tadi sudah membuka acara ya, Mas Dr. Ahmad Basara MHAB, beliau adalah ketua DPP Persatuan Alumni Gemeni periode 2015-2020 ya, yang sekaligus merupakan wakil ketua MPR RI. Hadir bersama kita secara daring ya, dikenal dengan sebutan Pak D. Karwo ya, tapi saya ingin menyampaikan nama lengkap dan gelarnya ya, ini Dr. H. Sukarwo S.A. Emum, merupakan ketua Presidium Alumni Periode 2010-2015, yang saat ini juga menjabat sebagai ketua Dewan Pertimbangan Alumni sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak D. Karwo. Bapak-Ibu sekalian, seharusnya bersama kita juga hadir Dr. Ingenur Sispono Yudho Usodo, Mas SIS, ya, atau kita akrab dengan jikutan Mas SIS ya, panggilan Mas SIS. Tadi juga disampaikan bahwa beliau mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita secara virtual maupun secara offline, tetapi semangat dan pesan-pesannya telah nyampe ke kita dan kita doakan Mas SIS dalam kegiatannya hari ini yang saya kira sangat penting bagi bangsa dan negara, ya, bisa tetap dijalankan dengan sebaik-baiknya. Bapak-Ibu sekalian, bahwa kehadiran para senior pada sore hari ini, kita maksudkan untuk memberikan beberapa pemikiran penting dalam kerangka memantik diskursus dan menjadi masukan penting bagi Kongres yang akan disenggarakan bulan Juni ke depan, ya, tentu akan diawali dengan sekilas tentang pengalaman dan kiprah yang pernah dilakukan sepanjang bergemeni dan beralumni dalam masa pengabdian politiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekaligus, pandangan-pandangan ke depan yang kira-kira bisa menjadi agenda strategis bagi upaya untuk membangun organisasi alumni berserta segenap elemen di dalamnya sebagai satu kekuatan masyarakat, kekuatan sosial, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan kekuatan kebangsaan yang mampu menjalankan peran-peran strategis sesuai dengan mandat ideologi dan politik yang dianutnya. Bahwa harus kita pahami, kita menghadapi satu era baru yang ditandai dengan proses disrupsi, ya, perubahan yang sangat cepat digerakkan oleh teknologi informasi dan komunikasi, ya, kita tidak bisa berdiam diri. Saya lihat teman-teman GMNI sudah mulai banyak memodifikasi proses kaderisasinya menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan mengadopsi model-model yang lebih mutakhir saya kira. Yang kedua juga ditandai dengan berkembangnya populisme di dalam beragam sektor, apakah politik, ideologi, identitas, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan ini tentu menghadirkan tantangan baru. Dan yang ketiga adalah bahwa ternyata format-format kekuasaan baru juga muncul, ya, atau para ahli menyebut sebagai istilah poliarki, ya. Tentu ini juga harus direspon oleh komunitas alumni GMNI. Tanpa memperpanjang waktu, kita beri kesempatan kepada Bang Palar untuk memberikan pencerahannya sepanjang kurang lebih 10 menit waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bung Reza, dan Bung Tio, dan Bung Bas, dan kawan-kawan seluruh Indonesia bahwa kita bisa berkumpul pada sore hari ini adalah hasil daripada konsolidasi organisasi yang dilaksanakan beberapa tahun yang lalu. Nah, oleh sebab itu saya ucapkan selamat sore. Dan saya juga sangat terharap, Kak. Kau ini masih ada, kan, gitu ya. Nah, jadi itu, enggak, enggak, itu ada wajah. Jadi, karena sahapaan-sahapaan ini sebenarnya yang di dalam satu organisasi yang penting adalah sahapaan-sahapaan. Organisasi tanpa konsolidasi organisasi itu namanya mati. Apalagi tidak ada kegiatan apa-apa yang harus, memang kita harus akui, gitu loh. Nah, oleh sebab itu saya sangat gembira sekali bahas sejak saya sebagai ketua presidium pada waktu itu Bung Karwo, ya, orang kampung dari daerah Jawa Timur sana yang memimpin, apa, kayak agama ini ditambah lagi sekjen saya dulu, namanya dokter, sekarang dokter ya, dokter Baskara, Baskara ini. Ini saya sangat sayang sama Baskara ini dari dulu. Waktu saya pertama kali dengan ketua presidium, Baskara ini, Baskara, 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 pokoknya kamu harus jadi orang besar, ya, sekarang jadi orang besar. Nah, itu artinya kiprah daripada PAGM ini di dalam masyarakat. Kalau saya dengan Teo ini sebenarnya adalah produk orde baru. Kita sudah pernah ikut orde lama, ya, Buk Tio, ikut produk orde baru juga sampai reformasi. Nah, kita sama-sama. Jadi, kita mengalami begitu situasi politik di Indonesia ini. Bung Teo masih sangat dekat sekali dengan Partai Nasional Indonesia. Saya ingat betul dulu Bung Teo datang ke Jakarta ini, ya. Karena dia dekat sama abang saya nih, Ape Batubara, tokoh-tokoh PNI waktu itu. Bung Teo datang kan dengan kemiskinan dari, jangan lihat sekarang Bung Teo naik ke Mercedes. Enggak, Bung Teo harus lihat dulu. Nah, Bung Teo adalah hasil daripada perjuangan orde lama yang diubur-ubur orde baru menjadi orde baru. Nah, dan Bung Teo menunjukkan eksistensinya di dalam kehidupan politik di Indonesia. Dia orde lama, orde baru. Nah, tapi dia mempunyai, mempunyai karisma. Dia tokoh Golkar, sama dengan saya. Tapi ketokohan dia lebih hebat dari saya. Saya selalu underground. Karena saya adalah orang pergerakan betul. Dan saya adalah seorang organisatoris yang memang saya nikmati. Setiap pagi boleh ketanya itu ketua-ketua P.A. Lumni GEMENI di seluruh Indonesia. Itu 24 jam bisa menyapa saya. Karena itulah kebanggaan kita. Nah, konsolidasi yang kita lakukan selama ini, di dalam organisasi persatuan alumni GEMENI ini adalah konsolidasi dalam rangka agar kiprah alumni GEMENI ada di tengah-tengah masyarakat. Kan gitu, Bung Teo. Kalau kita nggak lakukan konsolidasi, apa yang dikiprahkan? Jadi yang harus berkiprah. Harus lakukan konsolidasi organisasi. Apakah di pusat, di daerah tingkat satu, di daerah tingkat dua. Nah, syukur Alhamdulillah, Bung Bas ya. Kau melaksanakan konsolidasi ini dengan baik. Ini barusan tadi katanya konsolidasi di Jawa Tengah. Pacul, Bambang Pacul. Bambang Pacul jadi ketua DPD Jawa Tengah. Luar biasa juga tuh, Bas. Itu surprise juga kalau saya, itu saya dengar Bambang Pacul jadi ini. Semoga juga dia memberikan kiprahnya ke depan. Jadi jangan hanya take it, take it kekuasa, apa, pimpinan, tapi tidak memberikan kontribusi. Tidak beri pikiran-pikiran. Nah, apa yang terjadi sebenarnya di kita? Kenapa kita, saya terus terang aja, saya sangat tersinggung apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin itu. Tentang di mana katanya, di lingkungan saya ini, semua orang-orang, teman kita yang organisasi, organisasi lain juga kan gitu. Presiden menyampaikan begitu, itu perlu menjadi kajian kita. Kenapa? Ada apa? Kan penguasa pemerintahnya kan, partai berkuasa kan, Bas. Kan gitu. Tapi tidak pernah disampaikan ada Bas di pinggir saya gitu, Jokowi. Ya, gak ada lain orang lain. Kayak gitu-gitulah. Oleh sebab itu, kita harus berjuang terus, agar kita mempunyai eksistensi di negeri ini, ada mempunyai alumi ini bisa dijadikan satu. Coba. Kita kemana-mana gak pernah dianggap. Kalau soal jago, Bas itu saya akui dah, Dr. Pancasila. Gak ada duanya. Kalau saya selalu katakan, kalau berbicara aktualisasi atau the real Pancasila, di dalam ilmu-ilmu, tanya Dr. Pancasila. Tapi begini, Pancasila itu jangan hanya milik kita. Kalau hanya milik kita, butuh apa? Pancasila itu harus milik semua. Dan Bas bisa sebagai gerbong, sebagai lokomotif daripada Pancasila itu. Gitu loh Bas. Kan gak gampang jadi dokter. Wah, gak gampang. Itu mempunyai apa? Kriteria apa tuh? Kajian-kajian. Saya luar biasa. Saya sangat hargai Pancasila-nya, dokternya si Bas ini. Nah, cuman kemarin ya terselip dikit lah. Karena tidak diserahkan kepada ahlinya. Coba kalau kasihkan sama si Bas Kar kemarin. Tidak akan terselip. Pancasila-nya gak boleh dimain-mainin. Dan gak boleh sih. Tiket-gif, tiket-gif. Gak ada itu. Gak ada transaksional. Pancasila, Bas. Musawara, Mufakat ada di sana. Itu Pancasila. Nah, oleh sebab itu, apa sebenarnya yang perlu bagi kita ke AGM ini ke depan? Saya terus terang aja. Kenapa saya cinta benar ini? Karena nama PA ini saya yang buat. Saya mengerlumkan waktu kongres pertama, Bas. Apalah nama. Apalah nama apa ini? Organisasi ini. Saya bilang, saya ngomong, bro. Waktu itu saya kerat. Sudah nangis-nangis di si putu waktu kongres itu. Saya apalah. Sudah, persatuan alumni GEMENI aja dah. Dan saya terus terang aja. Saya appreciate dan sangat hormat dan syukur bahwa, eh, bukan. Kita hormat kawan kita namanya Roy B.B. Yanis. Itulah yang menjurumkan saya untuk membuat PA GEMENI. Akhirnya bisa. Saya sangat bangga, Bas. Ya, Bung Tio. Luar biasa, loh. PA GEMENI ini sampai sekarang boleh orang buat organisasi alumni GEMENI. Tapi enggak seperti kita. Terkonsolidasi dengan baik, Bas. Ya, Bung Tio. Dan sejak itu orang mengatakan saya GEMENI dulu. Bukan gitu kan. Yang tadinya enggak ini berani kita mengatakan saya dulu GEMENI. Bukan gitu. Cuman itu yang kita inginkan kan. Jadi keluar nih. Jago-jago kita yang dikandang ini. Karena begini. Sejak Penny juga. Sejak Penny. Sejarah Penny. Ini alumni GEMENI juga dipinggir-pinggirkan juga sama yang tua-tua. Hah? Enggak pernah mampu, Bas. Duh. Tio. Enggak pernah mampu kita membuat kaukus. Kan enggak pernah, kan? Akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Suriadi berjalan sendiri. Aberson berjalan sendiri. Di Golkar. Siapa? Ada kawat kita dulu di Golkar juga begitu. Tidak mampu. Sebenarnya, alumni ini harus menjadi kaukus di negeri ini. Kaukus pemikiran-pemikiran. Kaukus pemikiran-pemikiran. Dan harus berani kita menyawak. Tapi bagaimana mau berani mengatakan sesuatu kalau di belakang kita ada embel-embelnya. Karena kenapa? Organisasi ini harus betul-betul independen. Berpikir independen. Maka selalu saya motto saya adalah dia bisa di mana-mana, boleh ke mana-mana, tapi secara ideologi kita bersama-sama. Itu, Bas. Kalau itu, maka orang akan menghargai kita. Jangan takut. Ntar gue gak dapat jabatan. Gue gak pikir jabatan. Harus begitu berpikir. Kita kan berpikir pemikir-pemikir, pejuang-pejuang pemikir. Bukan berpikir-pikir. Nah, oleh sebab itu dalam kongres yang akan datang ini, Bas. Saya terima kasih masih, Bas, bisa mengantar ke kongres. Mungkin nanti dipilih lagi ketua umum. Ya, Bas. Enggak lagi. Udah, udah tobat lah ya. Jangan tobat, Bas. Jangan. Kalau pejuang itu harus tetap siap. Wah, gitu, Bas. Mantap. Saya sama Teodo, kalau disuruh mimpi ini lagi, mau lagi kita, Bas. Kenapa enggak? Tapi, ya tentu secara fisik enggak lagi dong. Kan gitu. Kan udah ada Budianto. Ini dokter ini gimana? Kita sekali-kali munculkan yang muda-muda. Dokter. Kan gitu. Kalau palar kan enggak ada ininya, embel-embelnya. Palar hanya sebagai apalah itu. Ya, senanginya Budianto lah sama kita kan gitu. Jadi, itu yang menjadi pemikiran kita oleh sebab itu menurut saya dalam kongres yang akan datang. Pertama, rumuskan. Apa? Secara ideologis saya kira tidak ada masalah lagi. Kita udah percayalah sama Bunda. Rumuskan. Bagaimana ekonomi kita ke depan? Bagaimana sistem politik kita ke depan? Bagaimana jangan terjadilah hal-hal yang diluari korupsi lah ini lah. Ini yang harus kita rumuskan. Sedih kita. Nah, yang kedua adalah bahwa bagaimana kiprah kita ke depan? harus berani mengatakan bahwa alumni Gemeni atau Gemeni ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Jangan dianggap Gemeni itu gak ada. Saya sangat marah kemarin. Seolah-olah Gemeni tidak ada di negeri ini. Saya setuju dengan kawan-kawan PA Gemeni Jawa Barat. Melakukan otokritik terhadap Presiden Jokowi tentang dengan organisasi yang lain. Gemeni ada. Jangan dicoba-coba dipikir gak ada Gemeni. Gemeni ada, Bas. Ya. Ya, coba dengan Pemimpin dengan Gemeni ada. Jangan dicoba-coba bawa ketahuan Gemeni. Kita adalah konsekuen terhadap Pancasila tidak pernah mengkhianat di negeri ini. Kita konsekuen. Kalau kita mengkhianat gampang. Tapi kita sudah dilahirkan sebagai seorang nasionalis sejati. Berwawasan kebangsaan dan Pancasilais sejati. Tanpa embel-embel. Tidak ada pikiran kita ini bagaimana negara ini menjadi negara ini, negara ini. Tidak ada. Nah, inilah yang harus kita rumuskan dalam Kongres yang ada. Oleh sebab itu, Bas, apa yang harus ini? Organisasi, konsolidasi harus dijalankan terus. daerah-daerah harus bisa. Toko-toko di daerah khas kita angkat setinggi-tingginya dengan kemampuan yang ada di alumni dan itu dengan bergening posisi yang kuat. Bergening posisi yang kuat apabila organisasi itu solid. Sudah. Organisasi itu solid, jangan cerita membuat apa-apa. Tidak ada cerita itu. Nah, gitu. Nah, kedua saya kira tidak cocok lagi sistem ketua umum. Udah gak cocok. Karena ketua umum yang dipisau-pisau terus ketua umum. Saya kira sistem presidium itu paling cocok. Dia mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada partai ini, ada partai ini, ada ini, ada ini. Dan dia saling menghargai di dalam mengambil keputusan. Saya terus teranggai, saya bangga karena sejen saya waktu itu bang Bas. Dia tahu saya orangnya enggak pakai anu. Tapi Bas ini adalah karya yang saya sangat hormat sama dia. Dan dia mau belajar. Dia mengerti. Nah, di situ Bas bisa lihat bagaimana sesuai presidium dan ketua umum. Ini yang kita rumuskan secara secara baik. Betul. Agar kita dengan tuduh. Saya tidak mau dituduh. B.A.G.M. ini kan mulitnya partai tertentu. Katanya kan gitu. Malu kita. Ya kan? Gitu dikataan ini milik partai tertentu. Berarti udah. Tapi kalau dikatakan B.A.G.M. ini adalah milik bangsa Indonesia. Milik ex-ex pejuang daripada G.M.M. Nah, ini yang lebih. Tulis badai latar belakang. Ada partai ini, ada ini, ada ini. Cari sejennya yang bagus, yang kuat. Ini dokter ini jago nih. Saya bukan promosi kau aja. Ini saya yang bawa ini ya Pak, Teo. Jadi dokter ini si Reza ini. Aku bawa ke UI. Eh bang, dekatnya UI. Saya bilang, bang, tolong kau buat ini bagaimana si Reza ini jadi dokter. Iya, saya bawa Bang Teo. Ada juga si Devi kita kirim waktu itu ke Adelaide University melalui LDPD. Ada beberapa. Nah ini yang harus kita ini kan. Jangan semua jadi anggota DPR. Jangan semua jadi ini. Jangan, jangan semua, jangan. DPR terbatas. Kita mulai kita tata organisasi ini. Kiprah-kiprahnya apa segala macam. Kalgar ini bisa di semua strata masyarakat. Nah, jadi gitu apa Reza ya. Abang ini kalau dikasih kurun kau salah kau. Iya, udah lama gak dikasih. Aku siap. Tadi malam itu saya oret-oret kemarin di kebun. Di kebun sambil dengerin apa. Bisa itu dialog Bang. Suara. Saya kira apa ya. harus tetap konsisten dalam perjuangan ya. Jangan mundur. Apapun yang terjadi. Kalau partai politik itu bisa bubar bos. Tapi Gemeni tidak bisa bubar. Alumni Gemeni tidak bisa bubar. Beda itu. Partai politik kalau dia menyalahkan salah satu. Berdasarkan undang-undang partai politik. Nah, kalau Gemeni gak mungkin. Beda ini dengan HTI atau FTI. Gemeni ini. Gemeni ini adalah milik. Nasionalis. Milik kecintaan bangsa dan negara. Saya kira ya, Bas. Ya, Bas. Masih semangat, Bas. Ya, Bung Tio ya. Ya, Risa ya. Saya pokoknya berjuang terus. Merdeka. Pak Karo, masih dengar kan? Masih semangat, Pak Karo. Umur boleh tua, Pak Karo. Kita aduh aja. Santai aja. Ya, teman-teman ini. Merah-merah ya. Tangan berhenti. Seperti abang. Kalian masih lebih mudah dari abang. Aku dengan Tio udah ini. Udah uzur. Kami harus semangat. Itu yang saya sampaikan kepada teman-teman di daerah dan di seluruh Indonesia. Merdeka. Terima kasih Bang Palar. Saya kira, jadi bukan tua Bang Palar, tapi senior Bang Palar ya. Jadi saya kira ada poin penting dari yang disampaikan Bang Palar, bahwa eksisensi strategis kita itu salah satu alat ukur sederhananya adalah sejauh mana akomodasi dalam suprastruktur politik ya, kira-kira begitu ya. Dan ini relevan dengan pengalaman Bang Teo, saya kira bahwa di masa Orde Baru, Bang Teo merupakan salah satu kader yang lahir dari GEMENI sebagai training ground, training ground ya, yang kemudian masuk dalam suprastruktur politik. Jadi migrasi dari training ground punya playing ground sekarang ya, di era Orde Baru. Saya kira ini bisa bercerita pengalaman dan kira-kira apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana pandangan Bang Teo tentang konteks GEMENI pasca reform, alumni GEMENI pasca reformasi terutama. Silahkan. Baik, terima kasih saudara. 10 menit Bang. Reza. Kalau Palar saya hitung tadi hampir satu jam. Gak berarti Reza. Reza gak berarti. Iya. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, Ketua Umum, Bung Bas, Bung Palar, Pak Kof Senior kita, dan Saudara Murator Reza, dan teman-teman sekalian, Pak Dekarwo. Saya belakangan orang panggil Pak Dekarwo, tapi saya biasa panggil Mas Karwo aja dari dulu. Kita sudah berjuang dari Jawa Timur tuh, saya anggota DPR RI, pertama tuh dari Jawa Timur, tahun 82. Ya itu 82 kan berarti sudah berapa? Hampir 40 tahun yang lalu ya. Pak D, kepala dinas perpajakan waktu itu. Di Jawa Timur tuh. Hebat gak tuh waktu itu? Maaf, pengawal DPR tapi. Apa gitu? Iya, itu pada waktu itu. Jadi ya, toko GMNI, salamat teman-teman ini, terus masuk di birokrasi pemerintahan. Jadi, baik, tadi saya sebut, saudara Murator, saya kira, ya saya sedikit berbagi pengalaman. Seperti tadi, Pak D itu lahir dari, Mas Karwo ini lahir dari, besar di birokrasi pemerintahan. Sesudah GMNI masuk di, itu tadi pejabat di Jawa Timur, di birokrasi pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Itu tahun akhir 70-an saya kira, mulai ya. Sampai sekarang. dan kemudian, banyak sekali pada waktu itu yang masuk di birokrasi pemerintahan. Contoh saja, Pak Baru meninggal almarhum SHS, almarhum Sinyo, Sarundayang, Fung Sinyo. Itu tokoh GMNI. Ketua GMNI pada waktu zaman peralihan, Orde Lama, Korde Baru, tahun 65-66, di Sulawesi Utara. Dia masuk jagu-jijaran pemerintahan, terakhir karirnya sampai di beberapa kali gubernur dan juga irjen di Kementerian Kemdagri. Begitu juga Pak Soekarton Marmo Sujono. Angkatan Laut itu, Angkatan Laut apa namanya, yang pangkat sesudah serjana itu. Wajib-wajib militer ya. Kemudian menjadi Jaksa Agung, terakhir kan. Cuma beliau umur pendek, pada waktu jabat Jaksa Agung umur 54 tahun, meninggal itu. Kemudian banyak, empatnya itu dari birokrasi pemerintahan. Contoh yang terakhir ini, sekarang ini yang generasi lebih baru, Pak Soni, Maligusia Pemerintahan. itu berarti menunjukkan bahwa secara merit system, kita mampu orang-orang gemeni ini, alumni-alumni gemeni. Ya kan? Karena di birokrasi pemerintahan kan itu ukurannya, itu ada kriterianya. Mampu. Begitu juga yang kalau yang ke universitas. Satu lagi yang saya sebut lupa tadi, Pak Awang Faruk. itu juga seperti itu dari birokrasi pemerintahan pertama, kemudian menjadi anggota DPR. Banyak lagi saya juga contoh. Nah, oleh karena itu saya pada awal pertama ini ingin menggarisbawahi pentingnya kita memanfaatkan P4 atau PPP. Kalau P4 nanti ingat pedoman penghayatan Pancasila. Pejuang pemikir, pemikir pejuang. ini ini simbol kita. Kita disebut pejuang dulu baru pemikir. Pemikir pejuang. Ini adalah itu ingat saya itu pada waktu itu konsepnya di malah diperbaiki oleh Bung Karno. Kalau tidak salah pada tahun lima puluhan enam puluhan seperti itu. Awal enam puluhan. Nah, jadi pertama kita berjuang dulu, pejuang, semangat perjuangan. Kemudian dilengkapi dengan sebagai pemikir. Nah, Gemeni namanya itu kan, Gemeni, intelektual mudah. Oleh karena itu dasar dari kemampuan kita ini kita harus bareng. Meningkatkan terus apa yang ada kepada teman-teman Gemeni, terus menerus meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan kita, kemampuan IPTEC kita supaya dilandas, dengan dilandasi diiduluhi kita yang bernafaskan iduluhi marhani isu yang bernafarkan kerayatan, nasionalisme kerayatan, elan perjuangan yang kuat. Nah, dengan demikian kita memang bisa menembus kemana saja. Ini dari jarir birokrasi. Diterima, karena memang dibutuhkan, karena kita mempunyai kemampuan untuk itu. Nah, kemudian di barisan dikatakanlah di lapisan politik, barisan politik, pada waktu itu juga banyak yang lahir dari kalangan politik, sehingga menjadi anggota DPR. Pak Palar ini salah satunya, salah seorang jadi Pak Palar. Sekarang ini Bung Palar, ini generasi yang lebih apa, Bung Bas ini. generasi yang lebih mudah. Tetapi pada waktu generasi-generasi, katakanlah sesudah Orde Baru, sesudah pemilihan umum tahun 71, itu banyak kader-kader GMNI yang lahir menonjol dari partai-partai. Termasuk sudah tentu khususnya PDIP, pertama PDIRU ya. Mas Suriyadi kan itu Ketua Umum GMNI juga kan pada waktu itu. Alumni GMNI, Ketua Umum GMNI pernah dan Alumni GMNI. Ketua Ketua Umum GMNI, dia memimpin PDI, kemudian menjadi PDI Perjuangan. Menjadi PDI Perjuangan, di situ juga yang menonjol Alumni-Alumni GMNI. Mbak Mega, Alumni Alumni GMNI, Bung Taufik Kimas Alumni GMNI. Dan semua yang sampai sekarang ini termasuk salah satu tokoh yang kita andalkan Bung Mbak Sekara ini seperti di sana. Begitu juga di Golkar pada waktu itu seperti ya Mas Iswono seperti itu. Kalau dulu di Golkar kita mengenal dan menyebut diri sebagai Alumni GMNI almarhum Pak Murdiono meskipun dia tentara. Itu tentara apa itu? Wamil ya tetapi dia mantan ketua GMNI Malang pada waktu dikenal seperti itu. Murdiono. Nah dia kan lama dan dia kemudian kita ngaku. Nah kemudian terus Mas Iswono saya juga sempat di penghujung Orde Baru menjadi anggota kabinet dari Pak Presiden Suwarto. Iya kan waktu itu. Jadi misalkan selama Orde Baru seperti yang sudah katakan tadi Reza katakan tadi saya ya aktif di partai di DPR terakhir pernah menjadi ketua fraksi di DPR ketua fraksi dari Partai Golkar kemudian dan selusnya sudah menteri dan selusnya sampai sekarang. Banyak yang seperti itu. Contoh saja di partai kalau di gubernur gubernur juga kita pada sekarang ini saya kira enggak tahu barangkali yang Lumigemen ini tinggal Mas Ganjar ya atau ada yang lain saya enggak tahu Bang Bas lebih tahu barangkali sebelumnya ada Pak Wang Awang Paru Pak Franz Pak Alit Kelakin Alit Kelakin kemudian Pak Sinyo sendiri Sinyo Sarundaya banyak dan itu dipilih langsung ada yang sebagian besar dipilih langsung oleh rakyat iya pada waktu itu jadi sudah menjadi gubernur sudah pada waktu sudah mulai dipilih langsung oleh rakyat seperti itu jadi itu berasarkan kemampuannya juga terpilih nah oleh karena itu ini sekali lagi mengingatkan kita untuk kita andalkan kita tingkatkan terus ideologi kemampuan ilmu pengelolaan teknologi apalagi sekarang seperti disampaikan tadi oleh Bung Bas ya dalam membuka kanal ini sekarang apalagi generasi muda ini yang memang menonjolkan ini kemampuan IPTEC-nya IPTEC yang sesuai dengan zaman sekarang ini sudah berkembang terus jadi ya nah sekarang ini di pemerintahan ya kita mengatakan bahwa yang saya tahu ya mungkin Bas juga bisa sebutkan yang di alumni di pemerintahan di kabinet sekarang ini ada alumni GEMENI Teten ya Mas Duki ada siapa lagi saya belum tahu ya siapa kalau dari PDIP banyak jadi ya tapi saya nggak tahu kalau Mas Cahyo saya tahu dia dulu GSNI bukan GEMENI waktu mahasiswa dia menjadi FKPPI ya sudah waktu baru karena bukan-bukan FKPPI pancamarga karena banyak juga GEMENI GEMENI belakangan kan kita semua sini disepakat menjelang pengambian kabinet menjelang pemilu 2019 ya pemilu apa pilpres 2019 kita kita termasuk yang mendorong-dorong menggadang-gadang supaya ketua umum kita alumni waktu itu menjadi salah satu anggota kabinet termasuk sampai lobby ke tingkat dalam ya internal tapi ya dalam kenyataannya gak jadikan itu pada periode 2019 sampai terus banyak acara yang kita laksanakan sengaja untuk mengumandangkan ini gagasan ini tapi itu berhasil ini sudah tentu tidak perlu membuat semangat kita kendor ya namanya perjuangan di bidang politik jadi itu tetap harus terus berjuang dengan modal tadi itu pejuang-pemikir-pemikir-pejuang kapasitas ideologis elan perjuangan kemampuan berkomunikasi kemampuan IPTEC ya kemampuan teknologi dan terus akan maju kalau saya tadi di grup saya pakai semboyan pada waktu mengucapkan dia senarai ke 67 rauh-raauh rantas malang-malang putung itu Bung Karno sering mengutakan itu pada waktu lalu rauh-raauh rantas malang-malang putung yang artinya ya kita maju terus singkirkan segala halangan dan hambatan nah saya yakin ke depan ini kita perlu terus dengan tanpa mengendorkan semangat masuk kemana-mana kalau di bidang politik masuk ke partai dimana saja kita masuk jadi sekarang paling banyak di PDIP Bung Bas dan teman-teman di Golkar masih ada seperti Ganjar Rasuni gitu ada lagi beberapa yang lebih junior yang kemudian di Hanura ada Bernie Tamara disana salah satu ketua di Nasdem ada Mas Siswono kemudian di Prabowo Gerindra ada Oniharyono kan sana anak UI itu kita ada lagi semua teman-teman jadi ya ini masuk kemana-mana dan semua supaya kita bisa jadi masuk ke lapangan politik masuk ke lapangan profesional dengan mental tadi kemampuan kita itu dan kita bisa muncul dari bukan hanya dari lapangan politik dari lapangan birokrasi dari lapangan profesional kita muncul untuk mendapat pengakuan mendapat pengakuan dari yang memang membutuhkan saya kira sebagai cukup sekian saya sampai sebagai pengantar untuk diskusi kita berani sekian dan terima kasih terima kasih bang Theo saya kira ini menarik sekali yang disampaikan bang Theo ya nanti kita bisa diskusikan yang disampaikan bang Theo tetapi saya kira apa kalau kita berbicara tentang order baru selalu dianalogikan sebagai salah satu masa survival bagi komunitas nasionalis Soekarnois termasuk GEMENI dalamnya tetapi yang disampaikan bang Theo justru menunjukkan bahwa pada masa itu pula daya apa akomodasi politik rezim yang berkuasa justru cukup besar terhadap kiprah dan aktualisasi politik alumni GEMENI di berbagai bidang baik pemerintahan partai dan sebagainya saya kira ini situasi yang sangat menarik dan apa banyak komunitas alumni GEMENI yang merindukan bahwa akomodasi politik terhadap potensi alumni ini bisa apa menunjukkan situasi yang cukup signifikan terutama di era yang dianggap sebagai kemenangan kaum nasionalis saya kira ini nanti bisa kita dususkan berikutnya kita beri kesempatan kepada Pak D Karlo nah ini beliau adalah juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden mungkin Pak D bisa juga menceritakan ya tentang bagaimana situasi yang di hadapi sebagai alumni GEMENI dalam panggung kekuasaan hari ini dan kira-kira apa peluang dan tantangan untuk mengambil peranan dalam supra struktur politik yang sedikit banyak dianggap sebagai salah satu tolak ukur tentang eksistensi strategis satu kelompok politik tadi Bang Palar menyampaikan bahwa ini yang namanya alumni cipayung ini kan banyak termasuk di dalamnya adalah GEMENI gak boleh hanya satu kelompok yang diistimewakan begitu Bang Palar kira-kira ya silakan Pak D Karwa kita beri kesempatan 10 menit kurang lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat sore Merdeka Merdeka Bung Basarah Ketua Umum Yang saya hormati Bung Teo dan Bung Palar Saya setunya membawa beberapa tetatan tapi saya kira saya terbius Bang Palar sama Bung Teo oral saja pertama saya mengucapkan terima kasih begitu support Bung Palar untuk kita semuanya dan menceritakan berbagai perkembangan di dalam BHAG MNI dan kemudian Bung Teo menceritakan bagaimana licinnya ya anggota BHAG MNI masuk ke sana kemari dan kemudian diterima oleh era yang setunya di Soekarnisasi B D Marienismo dan D Trisaki saya pengen melihat ke depan kondisi sekarang ini tantangan kita adalah tadi disitu oleh Bung Baskara adalah situasi pandemi situasi orang miskin baru dan orang miskin bertambah dengan luar biasa kondisi seperti ini Trisaki sangat tepat untuk solusi ya yaitu dari basis Marien dari basis mereka yang punya keterbatasan di dalam masyarakat bahkan itu kelompok-kelompok yang tidak mampu kelompok-kelompok miskin dan sangat miskin dan mendekati miskin itu menjadi bagian penting terhadap proses di kasus pandemi maka sebetulnya yang menjadi bagian penting kita adalah bagaimana kondisi masyarakat menaikkan kemampuan saya beli kelas bawah pemihak seperti itulah sehingga Trisaki masih sangat penting sekali sangat berdasar bagaimana kebijakan-kebijakan struktural dilakukan hari-hari ini ada kasus menarik bagaimana kemudian Trisaki memberikan solusi pada saat manen besar sekarang mau import beras ini pertarungan antara liberalisasi yang kemudian pengen mendapatkan sesuatu rete terhadap proses ini tetapi juga kita harus teguh menggerakkan kekuatan masyarakat yang pada posisi sekarang karena supply lebih banyak daripada timan harga gabah lontrastis masih ditambah psikologi pasar yang akan impor ini kesempatan bagus untuk shop di brilian untuk melakukan demonstrasi halus lewat yaitu pemikiran yang diangkat oleh Bung Karno menjadi pejuang pemikir dan pemikir pejuang P4 tadi sekarang harus data primer kita harus kita masukkan maka alumni GMNI dan GMNI harus menjadi bagian penting terhadap transformasi informasi dan teknologi kalau kemudian tidak bisa dilakukan langkah-langkah offline menjadi online yang harus kita lakukan kondisi data primer kita sangat tidak bagus ini sebagai bentuk yaitu Bung Karno meletakkan satu hal yang sangat penting pidato di BBB yaitu social justice dan welfare state keadilan sosial itu menjadi sangat mendasar dalam konsep kita jadi bagi GMNI menurut saya yang disingkung oleh Bung Kyo senyampang ini masalah kualitatif diperlukan kita harus tampil membela kepentingan kepentingan yang kalah di dalam efisiensi musuh yang terus tidak pernah ketemu laten adalah masalah keadilan dan efisiensi ini musuh laten tapi Bung Karno Marinisme Trisakti menempatkan keadilan sosial meletakkan posisi pertama ini pegangan ini lah sebenarnya penjuru ini lah yang harus dibawa oleh kita semuanya pada transformasi baik itu leadership baik itu pemerintahan tata kelola pemerintahan dengan pandemi dipercepat proses transformasi saya kira ini luar biasa menurut kita kita tangkap kita tarung di situ sebagai contoh saja selain itu di tahun 2019 peranan WMKM 642 juta WMKM di Indonesia yang mempunyai kontribusi 60,4 persen terhadap nasional hari ini rontok total rontok total menurut yang penelitian LIPI yang offline jatuh yang online masih hidup dari peta kita di dalam potensi digital pelanggan seluler itu kurang lebih 338 juta atau 124 persen dari 270 jumlah penubuh pengguna internet 175 juta pengguna media sosial 180 juta di posisi WMKM hanya 13,4 8 juta yang menggunakan digital itu sehingga dia bisa hidup mari kita fasilitasi kemudian GMNI di komersial masyarakat kita dorong untuk mendampingi mereka kontrak terhadap sejahteraan yang dimaksud di dalam adil dan makmur itu nampak bisa diperjuangkan dengan tantangan yang baru seperti inilah yang kemudian baru selaku tetapi kita harus grounded kita harus ngecek di lapangan betul dan apalagi itu hop maka harus kebondok yang baru kita harus kebondok oleh sebab itu saatnya pemimpin sebab taktui di dalam politik kita langsung mungkin pakai digital seperti apa kemudian proses proses politik namunnya semuanya terhadap hambatan yang semua luar biasa kompetensi ini kelemahan demokrasi di dalam demokrasi ini yang menang adalah yang populer ini risiko kita belum matang maka kemudian kalau kompetensi didorong ke sana kemudian bisa di bidang apa yang saya sampaikan 13,4 ada terhadap UMKM karena literasi yang kita lakukan itu tidak jalan kita hanya banyak berbicara tentang suatu-suatu yang kualitatif tidak bisa dirabah untuk kepentingan rakyat banyak garam mau import juga garam di sumenap numpuk tidak karu-karuan banyak sekali ini sebetulnya yang dikatakan lapang baru medan perjuangan baru yang sesuai dengan fungsi mahasiswa tadi disinggung mebong teo adalah ilmu pengetan dan teknologi tetapi juga yang bawa si adalah ilahnya harus pengetan teknologi sesuai membuat sangat fungsi harus terisakti sangat tepat saat sekarang untuk memberikan solusi terhadap liberalisasi yang luar biasa sejak tahun 67 liberalisasi masuk di undang-undang nomor 1 tahun 67 67 yang di undang tidak ketemu keadilan tahun 67 minggir sekarang 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 dengan efisien bulannya pasien saat banyak yang banyak rins tak menyebut kita tantung karena yang harus ada transform itu yang mengusah sur mereka menyebutkan oleh si nanti 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 harus nanti literasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merah Menarik biologi terutama Konsep Trisakti Bung Karno ini dalam Pertarungan Di level Suprasruktur politik dan kebijakan ya Tadi diilustrasikan tentang Masih banyak Situasi yang cukup sulit di tengah pandemi dan Karena itu perlu transformasi ideologi dalam praktek perjuangan seluruh alumni GEMENI di berbagai bidang Segera terakhir kita beri kesempatan kepada Mas Bas untuk dorong dan kita lanjutkan menjadi gagasan-gagasan yang akan diperjuangkan melalui Kongres Silahkan waktu dan tempat kami persilakan Terima kasih Bung Reza Bang Theo, Bang Palar, Pak Dekaro dan seluruh teman-teman alumni GEMENI Dimanapun berada Bang Palar dan Bang Theo itu adalah generasi Generasi yang lahir di bawah tahun 50 Bang Palar ini Agustus 49 Bang Theo ini Juni 49 Sementara Pak Dekaro tanggal lahirnya sama 16 Juni tapi beliau tahun 50 saya tahun 68 Jadi kalau dibandingkan Masis apalagi lebih senior lagi lahir tahun 43 Sebenarnya kalau dia saya analogikan Pembicara, empat pembicara yang lain ini adalah generasi kolonial Saya ini generasi milenial Jadi risiko generasi milenial ketika menemukan generasi kolonial Itu cuma dua Siap dengar marah-marahnya Yang kedua siap dengar nostalgianya Jadi saya lepakan Bang Palar, Bang Theo, Pak Dekaro Itu pada posisi sebagai senior Yang memang kita harus dengarkan Karena kalau kita ikut marah kepada senior Itu kita takut kualat Karena tidak mungkin ada junior-junior Gemeni seperti saya Yang lahir di tahun 68 Generasi Gemeni tahun 80-an awal Bung Reja tahun 90-an begitu Tanpa ada senior-senior ini Kita patut bersyukur bahwa Bahwa di antara seluruh selah order PNI zaman dulu Itu yang relatif terus melakukan rekrutmen kaderisasi Yaitu tinggal Gemeni Yang lain-lainnya itu Geseni, kemudian Perwanas Eh boleh tuk tangan untuk ini Perwanas kemudian GPM itu mati suri Ini baru-baru ini saja kita mulai mengaktifasi lagi Geseni dan lain sebagainya Tapi yang relatif dapat menjalankan fungsi rekrutmen Kemudian kaderisasi Sampai generasi 80-an, 90-an Seperti saya bahkan 2000-an lahir Itu karena alumni Gemeni Tidak mungkin seorang Baskara Yang hanya anak seorang Kapolsek Apa Kapolsek Polisi Bang T Bisa menjadi Wakil Ketua MPR 2 periode Menjadi anggota DPR 4 periode Kalau saya tidak digembleng Dikawah tandari muka gerakan mahasiswa nasional Indonesia Jadi kita berterima kasih lah Termasuk juga apa yang dikritik oleh Bang Palar tadi Tetapi sebagai Ketua Umum Saya ingin menjelaskan kepada seluruh hadirin Bahwa Di dalam konteks menjalankan perintah organisasi Tentu kami berpedoman pada keputusan-keputusan Kongres Saya ingin laporkan kepada Bang Palar Selaku Ketua Presidium PAG Meni 2006-2010 Pada saat saya mendampingi Bang Palar dulu sebagai Sekjen Ketika kita Kongres Kita mewariskan 79 Dewan Pimpinan Cabang Dulu namanya pengurus cabang Belum Dewan Pimpinan Cabang Tetapi hari ini Sekjen PAG Meni Bersama dengan Ketua Bidang Organisasi Karena kita berbagi tugas Dan teman-teman DPP PAG Meni yang lain Terus merapukan konsolidasi Dan insya Allah Kongres PAG Meni keempat Bulan Juni yang akan datang Itu akan diikuti oleh 217 DPC PAG Meni seluruh Indonesia Dan 34 PAG Meni seluruh Indonesia Zaman kita dulu Bang Itu 19 DPD 19 PD namanya Itu konsolidasi internal organisasi Sementara konsolidasi eksternal Saya ingin sampaikan juga beberapa Tugas dan perintah Kongres Yang diamanatkan kepada DPP PAG Meni Periode sekarang ini Yang pertama adalah Didasari oleh suatu pertimbangan Bahwa Resum De Etre Hadirnya PAG Meni ini Itu semata-mata karena Ikatan ideologis kita Saya tidak kenal Yang namanya Bang Palar sebelum ini Saya tidak kenal yang namanya Bang T Masis, Pak Dekarlo Bung Budianto Tarigan Bung apa namanya Bung Reza dan lain-lainnya Apalagi yang daerahnya terpisah-pisah Kalau Bang Palar, Bang T Mungkin karena di Jakarta Saya gemeni Jakarta relatif bisa kenal Tapi yang lain-lain Saya tidak mengenal secara pribadi Tapi mengapa kemudian kita merasa Satu rumah Bahkan satu saudara Karena kita semua merasa diikat Oleh satu ikatan ideologi Yang bernama ajaran Bung Karno Ajaran Bung Karno inilah yang mengikat kita Sebagai seorang Yang disebut sebagai seorang marhaenis Bagi saya karena ajaran Bung Karno Bukan hanya marhaenisme Tapi juga Pancasila Trisaktinya Bung Karno Maka saya sering menyebutnya Soekarnoisme Atau ajaran-ajaran Bung Karno Nah ajaran-ajaran Bung Karno inilah Yang mengikat kita semua Sebagai satu saudara Inilah yang kemudian Mengapa Pasca PA Gemeni Atau menjadi alumni Karena di Gemeni Seingat saya Sejak saya menjadi sekjen Gemeni Tahun 96 Sampai tahun 99 Tidak ada kewajiban Bagi purna Gemeni Untuk menjadi politisi Atau menjadi pengusaha Atau menjadi akademisi Seperti Bung Reja Atau menjadi praktisi-praktisi lainnya Tidak ada Gemeni hanya menggembleng Pada aspek pemikiran Dan leadership kita Selanjutnya diserahkan Kepada masing-masing Alumni Gemeni Untuk menentukan pilihannya Nah saya menyadari betul Bahwa Spektrum alumni Gemeni Yang sangat beragam ini Dari sisi politik saja Di meja ini Dua Golkar Satu PDI Perjuangan Satu Akademisi Bahkan kalau masih hadir Tiga Golkar Ya sekarang Nasdem Itu sekarang kan Tapi original partenya kan Golkar Kemudian Pak Dekarwo Apa namanya Demokrat Dulu nya Golkar Nah Bukan berarti kemudian Saya mengatakan PDI Perjuangan Minoritas Di sini Tetapi karena memang Spektrum Alumni Gemeni Itu tidak bisa dibawah Dalam grid Yang bersifat politik praktis Oleh karena itu Sejak awal PA Gemeni berdiri Selalu kita pikirkan Yang namanya Kombinasi spektrum Kalau spektrumnya Partai Politik Zaman kami lah dengan Bang Palar Ketua umumnya Sudah Golkar Bang Palar ini dulu Sekretaris fraksi Partai Golkar Di DPR RI Begitu Karena ketua umumnya Sudah Golkar Maka sekjennya Jangan Golkar lagi Karena nanti bisa dibilang Kalau ketua umum Golkar Sekjen Golkar Oh ini underbawanya Golkar Begitu Zaman Pak Dekarwo Begitu juga Karena Pak Dekarwo Aja dewan Dewan pertimbangan Partai Demokrat Kalau sekjennya Demokrat lagi Nanti dia akan Sehingga kemudian Saya diangkat sebagai Sekjen Begitu Nah begitu juga Dengan priode sekarang ini Begitu ketua umumnya PDI Perjuangan Saya Maka sekjennya Tidak boleh orang PDI Perjuangan Tapi bekas PDI Partai Demokrasi Indonesia Namanya Insinyur Ugi Kurniadi Yang sekarang sebagai Sekretaris Jenderal Di daerah lain pun Bang Palar Bang T Saya laporkan bahwa Arahan saya kepada Ketua Bidang Organisasi Bung Sonitri Dana Paramita Dan Sekjen Dalam hal Menyusun komposisi struktur Di tingkat DPD dan DPC Harus betul-betul Diperhatikan Spektrum Keterwakilan Kalau sudah ketuanya Golkar Ya sekretarisnya PDI Atau Nasdem Pokoknya semua spektrum itu Harus Harus diwakili Sedemikian rupa Pada kepemimpinan nasional Periode ini Terlihat jelas Warna spektrum politik itu Ketua umumnya saya Dari PDI Perjuangan Ketua Dewan Pakarnya Bang Teo Sambuaga Dari Golkar Kemudian Ketua Dewan Pertimbangan Nasionalnya Adalah Pak Dekaro Dari Partai Demokrat Mewakili berbagai spektrum Bang Palar ada diwakil Ketua Dewan Pertimbangan di sana Jadi betul-betul Saya tidak menginginkan PAG MENI ini Masuk dalam satu spektrum Yang akhirnya membuat PAG MENI ini Menjadi eksklusif Sehingga selalu kita Kita hadirkan keterwakilan-keterwakilan itu Nah oleh karenanya PAG MENI Memang tidak bisa dibawa Sebagai organisasi Seperti Partai Politik Termasuk dalam hal merebut Jabatan-jabatan strategis Kecuali hal-hal Yang bersifat Menyangkut diskresi Pada otonomi Otoritas Partai Politik Tertentu Otoritas Partai Politik Tertentu misalnya Saya hadirkan Dalam layar kaca misalnya Regenerasi di kepemimpinan Kepemimpinan senior ya Di sana ada Bu Mega Ada Pak Taufik Ada Bang Palar di sana Ada Pak Adekarwo Pak Siswono Bang Teo Kemudian pengusaha nasional Yang sekretariatnya Kita pakai Sejak zaman Bang Palar dulu Pak Budayapu Ketua MK Profesor Harip Hidayat Mantan Ketua KPK Antara Syajar Mantan Sekretaris Apa namanya Mensesnek Bas Bondan Gunawan Almarhum Peter Kasenda Mbak Refi Wahyuni Kemudian Ada Sony Sumarsono Dan banyak lagi Pada generasi sebelumnya Nah generasi di bawahnya Ketika kita tata melakukan Konsolidasi di tingkat Regenerasi yang Waktu itu diskresinya Bisa kita ambil dari Dari Wawenang yang ada di PDI Perjuangan Di DPR RI Misalkan kita sebut saja KPU RI sekarang ini Ada Bungu Yarse Rakesande Bungu Yarse Rakesande Ini adalah merupakan Proses Regenerasi Sejak zaman dulu Besaya sama Bang Palar Menghasilkan Putu Putu Arta Lalu kemudian Mereka menata KPUD-KPUD Di tingkat Kabupaten Provinsi Kemudian ada Bung BK Ulung Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ada juga Bung Arif Arif di Komisi 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 Penyiaran ya Komisi Informasi Orangnya ada di sini Ada juga Bung Hadre Stefano Juga orangnya Sedang ada di sini Ada Profesor Widodo Eka Cahyana Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kepala BPHN Nah ini ada Bung Hardi Stefano Ada Kepala BPHN Profesor Benny Rianto Juga ada Wakil Kepala BPIP Profesor Haryono Ada Deputi Profesor Aji Samekto Dan banyak lagi Kalau saya ceritakan di sini Dari proses Distribusi kader Yang kita lakukan Yang memang Kalau levelnya Sampai kepada Presiden Yaitu Jabatan Menteri Bang Itu memang Domestiknya Domainnya itu ada di Domain Presiden Tapi kalau kita bicara Konsolidasi Regenerasi dan sebagainya Ini saya kira masih berjalan Termasuk DPR Muda Itu Bung Sonitri Dana Paramita Dan banyak lagi Belum lagi DPRD Provinsi Kabupaten Kota dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Nah di dalam konteks Perjuangan ideologis Sebagaimana amanat Kongres PAG Meni ketiga Di Kemayoran Tahun 2015 Yang lalu Misalkan Perintah Kongres Agar sebagai Organisasi Intelektual Yang disebut Pengikut Bung Karno Kita dihadapkan Pada realitas Psikologi politik Dimana Citra Bung Karno Di tengah-tengah Masyarakat Terutama di kalangan Umat Islam Sebagai akibat Propaganda politik Orde Baru Dengan desukarnoisasi Bang T saya kira Masih ingat betul Itu ada di dalam Konsideran menimbang Huruf C TAP MPRS Nomor 33 Tahun 67 Tentang pencabutan Kekuasaan Presiden Soekarno Eksplisit berbunyi Di sana Bahwa Presiden Soekarno Dituduh Mendukung Pemberontakan G30 SPKI Ini dokumen Otentik negara Tertuang dalam TAP MPRS Nomor 33 Tahun 67 Nah atas tuduhan Inilah kemudian MPRS pada waktu itu Resmi Mencabut kekuasaan Presiden Soekarno Dari jabatan Presiden Ada perintah di pasal 6 TAP MPRS Nomor 33 Tahun 67 Ini Agar Presiden Berikutnya Dalam hal ini adalah Pak Harto Diminta untuk Melakukan proses hukum Yang fair Atas tuduhan Sebagaimana termaktub Di dalam Konsideran menimbang Huruf C TAP MPRS Nomor 33 Tahun 67 Itu Benarkah Presiden Soekarno Itu mendukung Pemberontakan G30 SPKI Tapi apa yang terjadi Sampai Bung Karno Wafat 21 Juni 1970 Tidak pernah ada Peradilan apapun Bagi tuduhan tersebut Sehingga akhirnya Bung Karno meninggal Dengan membawa Beban yang amat berat Bagi dirinya Keluarganya Dan pengikut-pengikutnya Karena Bung Karno Dituduh Berontak terhadap Kekuasaan Presiden Yang sedang dijabatnya Kemudian Dia berkhianat Kepada Bangsa dan negara Yang ia ikut dirikan sendiri Kemudian Setelah itu Proses desukarnoisasi Apa yang dialami pada fase Desukarnoisasi Di zaman Orde Baru itu Saya kira Bang T Masif Bang Palar Generasi pada waktu itu Merasakan betul Bagaimana Menderitanya Memiliki status Sebagai pengikut Bung Karno Atau sebagai alum Di gerakan mahasiswa Nasional Indonesia Nah sejak saat itu Kemudian Berkembang di tengah Masyarakat Citra Bung Karno Itu sebagai PKI Dan komunis Dan sebagainya Sampai hari ini Beban itu Melekat dalam pikiran kita Tahun 2012 2012 yang lalu Seingat saya Saya menyelesaikan konflik Antara presidium Gemeni dengan Dengan salah satu Alumni Gemeni Dari Surabaya Yang mengatakan Dia memposting Di dalam Di dalam media sosialnya Mengatakan bahwa Gemeni adalah Kelanjutan dari Se-GMI Underbau PKI Ini seorang Tokoh intelektual Membayangkan bahwa Persepsi semacam ini Bukan hanya terjadi Di dalam Pikiran seorang Alumni HMI Pada waktu itu Beruntung Prof Mahfud Sebagai ketua Koordinator Presidium Alumni Kahmi Dan saya segera bertemu Sehingga dapat diselesaikan Secara musyawarah Mufakat Nah oleh karena itu Kemudian Kongres Menugaskan kepada DPP PAG MNI Untuk mengkelirkan Nama baik Soekarno Akhirnya di tahun 2012 Tepatnya 7 November 2012 Keluarlah Gelar Pahlawan Nasional Melalui keputusan Presiden Susilo Bonung Yudhoyono Melalui kepres 83 nomor Tahun 2012 Yang mengangkat Bung Karno Sebagai Pahlawan Nasional Konsekuensi hukum Bang Teo Dari pengangkatan Gelar Pahlawan Nasional ini Maka tuduhan Bung Karno Pernah berkhianat Kepada bangsa Dan negara itu gugur Karena syarat Dari undang-undang Tanda gelar Tanda jasa Dan tanda kehormatan ini Seorang tokoh nasional Dapat mempunyai gelar Pahlawan Nasional Jika ia tidak pernah Berkhianat Semasa hidupnya Tidak pernah dihukum Dengan kekuatan hukum Yang mengikat Dan tidak pernah melakukan Perbuatan yang terjelah Artinya Bung Karno Lulus dengan syarat-syarat itu Dan oleh karenanya Tuduhan Bung Karno Pernah berkhianat Mendukung pemerintah PKI Gugur secara hukum Lalu kemudian Kongres juga menugaskan kami Untuk meluruskan sejarah Lahirnya Pancasila Tentu tidak bisa PAGM ini sendirian Sehingga akhirnya Kami yang berkiprah Di partai politik Di MPR Di DPR Kemudian melakukan Berbagai upaya Untuk membicarakan Dengan berbagai komponen masyarakat Termasuk juga dengan Presiden Republik Indonesia Akhirnya 1 Juni 2016 Keluarlah keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2016 Yang menetapkan 1 Juni Sebagai hari lahirnya Pancasila Dan kita bersyukur Sejak 1 Juni 2017 yang lalu Untuk pertama kalinya Bangsa Indonesia Tahu kapan memperingati Hari lahir Dasar negara Dan ideologi Negaranya Kemudian Kongres juga Meminta kepada DPP-PAGM ini Untuk memperjuangkan Hadirnya satu Komisi Ideologi Negara Komisi Ideologi Negara Direkomunikasi oleh Kongres PAGM ini 2015 yang lalu Dan tentu Melalui perjuangan Teman-teman Secara gotong royong Baik di partai politik Juga teman-teman di Golkar dan sebagainya Alhamdulillah Presiden Jokowi Akhirnya mengeluarkan Keputusan Presiden Membuat pertama unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Di tahun 2017 Dan di 2018 Lahir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Jadi dengan kata lain Teman-teman sekalian Yang saya hormati Secara ideologis Tugas-tugas eksternal PAGM ini Telah dilaksanakan Dengan beberapa Penjelasan-penjelasan Yang saya sampaikan tadi Mulai dari Pelurusan Citra Bungkano Melalui Kepres 83 tahun 2012 Kemudian Pelurusan sejarah Lahirnya Pancasila Dengan dikeluarnya Kepres 24 tahun 2016 Dan juga dengan Telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tugas kita selanjutnya Adalah bagaimana Mengisi Ideologi ini Dengan implementasi Pembangunan Pembangunan nasional Yang salah satunya Tadi dikatakan oleh Pak Dekarlo Bagaimana terisaktif Sebagai haluan politik Itu bisa menjadi cara Menjadi jalan Menjadi alat Untuk membumikan Pancasila Dalam praksis kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan bernegara Saya kira inilah PR kita Di Kongres keempat Yang akan datang Yang saya minta Semua teman-teman Untuk mencari Formula yang tepat Untuk dijadikan Rekomendasi Rekomendasi Dan keputusan-keputusan Kongres Yang akan datang Berikutnya Atau terakhir Saya ingat saya Saya diajarkan oleh Bang Palar Bang Theo Pak Dekarlo Tidak ada tradisi Ketua Umum Alumni Gemini Dua periode Dari Bang Palar Dari sejak Zaman Profesor Firman Tambun dulu Waktu saya menjadi Wakil Sekjen FKA Gemini Beliau satu periode Lanjut Bang Palar Menjadi PA Gemini Beliau juga satu periode Pak Dekarlo Satu periode Maka kalau sampai Saya dua periode Saya khawatir Kualat dengan Yang diajarkan Bang Palar Dan Pak Dekarlo Sehingga artinya adalah Harus Saya harus istirahat Dan juga saya sudah 20 tahun Bang Wakil Sekjen Satu periode Sekjen dua periode Dan Ketua Umum Jadi 20 tahun Saya mengabdi Di PA Gemini Saya kira saatnya Berganti dengan Teman-teman yang lainnya Sedangkan sekalian Saya kira demikian Yang bisa saya sampaikan Dalam Apa Prakata menjelang Kongres ini Mudah-mudahan Bisa menjadi referensi Bagi teman-teman sekalian Terima kasih Merdeka Terima kasih Mas Bas Luar biasa Saya kira Apa Banyaklah yang bisa kita Maknai sebagai Satu bentuk Pencapaian dan Konsistensi perjuangan Daripada Presidium Daripada Alumni Gemeni ya Jadi Ada tugas-tugas ideologis Yang masih memenang Kedepan Dan Kita beri Kesempatan ya Mungkin dua Apa Apa Nanggap Kita mau beri ke Pak Lanjut Tutup aja Langsung kasih Dua penanya Tiga penanya Maghrib Ya kita Break sementara Sekitar Sepuluh Merit ya Untuk Menunaikan Sholat Maghrib ya Tutup-tutup aja Tidak ada Nanya Rekan-rekan Sekalian Saya kira Apa Waktu jua Yang sudah Membatasi kita Jadi Kalau Ada yang Mau disampaikan Menjadi tanggapan Dan lain sebagainya Boleh Di chat Atau kirim pesan Nanti kita akan Catat semua Masukan dari Bapak-Ibu sekalian Sebagai Salah satu dokumen Yang nanti akan Kita Apa Jadikan input Dalam pembahasan Kongres ya Jadi Saya kira Itu kurang Lebihnya Terima kasih Kepada Narasumber Bang Palar Pak D. Carworth Terus kemudian Mas Baskara Bang Theo Terima kasih Atas kehadiran Dan Waktu yang telah Diruangkan Serta Pandangan-pandangan Dan Pemikiran yang Penting Bagi Upaya Untuk Membangun Sinergitas Antara Alumni Dan kerja-kerja Ideologis Daripada Alumni Gemeni Demikian Bapak-Ibu sekalian Diskusi kita Pada sore hari ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Pagi perjuangan kita Merdeka Alumni Gemeni Marhen Waktu dan tempat Kami kembalikan Pada MC Oh ya Oh ya Kita punya Satu agenda Yang sangat penting Ya Dan Apa namanya Kami mohon Kepada Para narasumber Untuk berkenan Ya Untuk potong Tumpang Sebagai tanda Dari Rangkaian Kongres kita Sekaligus Rasa syukur kita Terhadap Ini aja Kan disitu Kameranya Disnatalis Gemeni Yang sudah Berlangsung Selama 60 7 tahun Ya Tolong Ya Oh ya Ini Ini Alumni Satu Bang Bayu MC Silahkan Baiklah Terima kasih Kepada Bung Reza Yang telah Memimpin Acara Seminar Ini Dan Selanjutnya Pemotongan Tumpang Sepakai Tanda Dimulainya Rangkaian Acara Kongres Tumpang Akan Dipotong oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Yang akan Diserahkan Kepada Bung Kariono Wibowo Sebagai Ketua Panitia Kongres 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Kepada Bung Kariono Untuk Kedepan Yang akan Menerima Potongan Tumpang Dari Ketua Umum Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Baiklah Tanda Hormat Kepada Senior Luar Biasa Mantap Ketua Umum Kita Baiklah Lalu Harbiasa Baiklah Selanjutnya Mohon maaf Pak Dekarwo Kita Mengirim Dari Kamera Insya Allah Semoga Nanti Dalam Kesempatan Pak Dekarwo Bisa Bergabung Bersama Kita Selanjutnya Tumpang Akan Diserahkan Kepada Ketua Panitia Sebagai Tanda Penyerahan Tukas Simbolik Baik Terima Kasih Baiklah Foto Bersama Dengan Diserahkannya Tumpang Kepada Ketua Panitia Maka Ini Menjadikan Tugas Tanggung Jawab Untuk Menyelesaikan Kongres Empat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Semoga Kongres Berjalan Dengan Lancar Terima Kasih Kepada Ketua Umum Dan Juga Kepada Seluruh Narasumber Terima Kasih Kepada Bung Reza Baik Terima Kasih Selanjutnya Kepada Mas Karyono Wibowo Untuk Tetap Berada Di Mimbar Mas Karyono Hadirin yang Berbahagia Selanjutnya Peluncuran Kanal Media Kongres Empat Persatuan Alumni Negerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Yang Akan Disampaikan Oleh Ketua Panitia Bongkaryono Wibowo Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Dan Salam Pancasila Merdeka Yang Saya Hormati Bang Tio Sambuaga Senior GMNI Yang Saya Hormati Para Ketua Umum Mantan Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI Bang Palar Batubara Yang Saya Hormati Pak Adik Karwo Yang Saya Hormati Pula Bung Ahmad Basarah Yang Saya Hormati Seluruh DPD Dan DPC Persatuan Alumni GMNI Di Seluruh Tanah Air Dan Tak lupa Pula Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan Seluruh Panitia Kongres 4 Persatuan Alumni GMNI Baiklah Akhirnya Kita Sampai Di Hujung Acara Yaitu Acara Peluncuran Kanal Media Kongres Keempat Alumni GMNI Yang Akan Disenggarakan Pada Tanggal 19 Sampai 21 Juni Tahun 2021 Di Bandung Jawa Barat Perlu Saya Sampaikan Bahwa Ada Banyak Kegiatan Yang Merupakan Rangkaian Kegiatan Kongres Yaitu Ada Berbagai Kegiatan Yang Masuk Dalam Pra Kongres Antara Lain Adalah Webinar Kemudian Ada Opini Tokoh Kemudian Ada Bakti Sosial Atau Bakti Alumni Untuk Negeri Kemudian Ada Lomba Monolog Soekarno Kemudian Nanti Ada Lomba Penulisan Artikel Pemikiran Bongkarno Dan Juga Ada Beberapa Kegiatan Kegiatan Yang Lain Ada Webinar Yang Dilakukan Secara Internal Kemudian Ada Webinar Yang Dilakukan Untuk External Kemudian Ada Ada Juga Nanti Kegiatan Pasca Kongres Nanti Akan Ditutup Dengan Acara Hall Bungkarno Kemudian Nanti Akan Ada Acara Napak Tilah Sejarah Kita Akan Ziarah Kemakam Marhen Kemudian Kemakam Pendiri GMNI Yaitu Profesor Doktor Si Sumantri Esa Kebetulan Beliau Dimakamkan Di Kota Bandung Lalu Kemudian Nanti Akan Kita Akan Berkunjung Juga Ke Penjara Banciu Dimana Soekarno Ditahan Dan Dipenjara Di Banciu Di Kota Bandung Baiklah Bapak Ibu Sekalian Pada Acara Hari Ini Sebagai Rangkaian Sebagai Salah Satu Rangkaian Kegiatan Kongres Panitia Akan Meluncurkan Kanal Media Yang Kita Beri Nama Kabar Alumni Dimana Ada Lima Kanal Media Yang Sudah Dibuat Oleh Panitia Yaitu Ada Youtube Kemudian Facebook Instagram Twitter Dan Juga Ada Info Kongres Dotcom Saya Berharap Kami Berharap Agar Bapak Ibu Sekalian Seluruh Alumni GMNI Bisa Memanfaatkan Kanal Media Yang Sudah Disediakan Oleh Panitia Maka Oleh Karena Itu Dengan Memohon Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dengan Mengucap Bismillahirrahmanirrahim Kanal Media Kongres Keempat Alumni GMNI Diluncurkan PEMBICARA Terima kasih telah menonton Terima kasih telah usai Dengan begitu semoga kanal media yang telah dibuat Bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian Oleh seluruh alumni GMNI Dan mudah-mudahan ini langkah awal untuk menyelesaikan Kongres 4 alumni GMNI yang akan datang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan kepada Mbak Ayu Baiklah terima kasih kepada Mas Karyono Wibowo Kawan-kawan yang berbahagia Kanal sudah tersedia Mari kita manfaatkan bersama sebagai media penghubung antara kita Mari kita berdiskusi, berbagi ide dan menuangkan pemikiran-pemikiran kreatif dan konstruktif Road to Kongres 4 alumni GMNI Semoga Kongres dapat terlaksana dengan baik dan menghasilkan pemikiran-pemikiran sebagai sumbangsi kita semua Untuk negeri tercinta Indonesia Terima kasih kepada seluruh yang telah hadir Saya Rahyuan Donawati Untuk diri dengan mohon maaf Jika banyak hal yang kurang berkenan Kita jumpa lagi dalam rangkaian Kongres 4 Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!